Shalom, selamat pagi untuk kita sekalian Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita telah sampai di dalam kitab 1 Samuel Pasal yang ke-17, 18, dan ayat yang ke-19 Dengan satu tema Tanpa Tuhan hidupmu penuh kecemasan dan ketakutan Tanpa Tuhan hidupmu penuh kecemasan dan ketakutan Saudara, ketika Saul dan umat Israel berhadapan dengan orang Filistin Hidup mereka penuh dengan kecemasan dan ketakutan Oleh karena umat Israel dan Saul mendengar perkataan-perkataan orang Filistin Di pasal 17, ayat yang ke-8, ayat 9, dan ayat 10 Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel Katanya kepada mereka Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku Maka kami akan menjadi hambamu Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya Maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami Pulah kata orang Filistin itu Aku menantang hari ini barisan Israel Berikalah kepadaku seorang Supaya kami berperang seorang lawan seorang Mendengar perkataan orang Filistin ini Orang Israel menjadi ketakutan Orang Israel menjadi cemas Dan mereka mulai menilai diri sendiri terlalu kecil Dan lari pada hadapan orang Filistin itu sendiri Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Hati yang penuh dengan kecemasan Tentu akan berdampak kepada ketakutan Akan membawa pada ketakutan Dan ketidakpercayaan diri Dalam menghadapi orang Filistin itu Melihat diri sendiri terlalu kecil Jumlah pasukan yang sedikit Membuat Saul dan umat Israel menjadi tidak percaya diri Mengapa demikian? Penyebab utamanya adalah Karena roh Allah telah mundur Daripada Saul itu sendiri Di 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-14 Tetapi Tuhan telah mundur daripada Saul Dan sekarang ini diganggu oleh roh jahat Yang daripada Tuhan Saul ditolak oleh karena ia Membrontak terhadap Allah Saudara Hidup tanpa Tuhan Adalah hidup yang penuh dengan kecemasan Dan ketakutan Hidup yang penuh dengan kebimbangan Yang tentunya berdampak pada kenyataan hidup Lari daripada masalah Takut Dan lain sebagainya Karena itu Sebagai orang percaya Marilah kita hidup seperti Raja Daud Yang berkata Engkau mendatangi aku dengan pedang Dan tombak serta lembing Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Semesta alam Ala segala barisan Yang kau tantang itu Biarlah firma Tuhan Di pagi ini Boleh memberkati kita Kerjakan bagian kita Lakukan bagian kita Bersama-sama dengan orang percaya Karena Tuhan bersama dengan kita Tuhan Yesus memberkati Dan menolong kita sekalian Amin Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Terima kasih Terima kasih